Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gue Iwan di channel One Channel di depan gue ada RCSG-1604 dan ini Sinehong 9137 nah rencana RCSG ini bodinya pengen gue taruh di Sinehong bodi ini jadi gue seneng sama ban yang Sinehong yang gede jadi rencana gue mau pilihnya disini di Sinehong nah ini di Sinehong ini kalau kita pasang bodi itu kan mentok tuh sama ban tuh jadi biar keliatan oke atau keliatan rada tinggi rencana gue mau akalin dulu nih ini mentok sama ban ban belakang juga mentok tuh jadi biar ada matching dikit gimana caranya kita akalin tuh kalau gue pasang gini kalau gue pasang gini liat dia terlalu ceper mentok kalau belok itu kena ama bodi nah rencana gue pengen akalin pakai ini bekas pad pensil pad pensil mainan anak saya dari kaleng nah ini kebetulan udah dua bolongin nih dua ini buat masang di bodinya Sinehong nah jadi gue tiban gini nih di SG-1604 buat akalan-akalan aja gitu jadi biar gak bosen kalau main RC itu bisa ganti-ganti casing jadi buat akal-akalan aja nah ini ntar gimana caranya kita pakai Sinehong aja jadi kalau buat main di luar itu enak lah bisa ganti-ganti bodi nah ini udah gue bolongin tinggal gue kasih klipnya tuh pas dibolongan itu biar ngonci jadi dia bodinya rada tinggi ya jadi kayak model-model bigfoot gitu oke nah kita pasang dulu casing-casingan ala tepat pensil yang dari kaleng bisa gue manfaatin nah disini gue kunci dulu biar gak banyak getaran atau goyang jadi kita ke paper pakai flip bekas RC-nya SG-1604 nah kita pasang nah kita pasang disini oke nah kebetulan di belakang ada emang ada bekas karetnya jadi yaudah kita tinggal karetin aja terserah mau pakai edisi lock atau karet atau buat akal-akalan aja nah seperti ini jadinya jadi dia casingnya rada tinggi gak mentok sama ban jadi biar bisa belak-belok nah seperti ini sobat oke hasilnya seperti ini oke ya jadi dia rada tinggi rada jauh sama ban jadi buat main di lumpur-lumpuran buat main di pasir oke banget nah tinggal kita mainin oke sahabat nah ini hasil saya pasang bodi yang atas saya insilok jadi hasilnya seperti ini belakang bodi SG1604 saya insilok oke hasilnya bisa dilihat rada imaging rada oke selamat mencoba 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 selamat mencoba